Maulid Nabi atau Maulud adalah peringatan hari lahir Nabi Muhammad S.A., di mana di negara Indonesia perayaannya jatuh pada setiap tanggal 12 Rabiulawal dalam penanggalan Hijriah. Kata Maulid atau Milad diambil dari bahasa-bahasa Arab yang artinya hari lahir. Perayaan Maulid Nabi merupakan tradisi yang berkembang di masyarakat Islam jauh setelah Nabi Muhammad wafat. Secara subtansi, peringatan ini adalah ekspresi kegembiraan dan penghormatan kepada Nabi Muhammad. Seperti yang tercatat Wikipedia, sejarah awal mula perayaan Maulud Nabi Muhammad S.A. diperkirakan pertama kali diperkenalkan oleh Abu Said Al-Kakmuri, seorang gubernur Irbil, di Irak pada masa pemerintahan Sultan Salahuddin Al-Ayubi, 1138-1193. Ada pula yang berpendapat bahwa idemnya justru berasal dari Sultan Salahuddin sendiri. Tujuan Maulud Nabi adalah untuk membangkitkan kecintaan kepada Nabi Muhammad S.A., serta meningkatkan semangat juang kaum muslimin saat itu, yang sedang terlibat dalam perang salib melawan pasukan Kristen Eropa dalam upaya memperbutkan kota Yerusalem dan sekitarnya. Untuk lebih lanjut mempelajari sejarah awal mula Maulud Nabi, seperti biasa dunia baca.com berbagi informasi yang dirangkum dari berbagai sumber untuk menambah ilmu pengetahuan kita tentang sejarah lahirnya Nabi Muhammad S.A. Sejarah peringatan Maulud Nabi Muhammad S.A. pertama kali yang mengada-adakan hari-hari raya dan perayaan-perayaan secara umumnya Maulud-Maulud secara khususnya adalah Hubaydiun, sebagaimana disebutkan oleh Al-Makrizi dalam kitabnya Al-Mawaiswal Itibar Biziqril Hutadwal Aatsar secara nasnya. Daulu para Khalifah Bani Fatimun sepanjang tahunnya memiliki hari-hari raya dan musim-musim yaitu, musim permulaan tahun, Hari Ashura, dan Maulud Nabi S.A.W., dan Maulud Talibin Abi Talib R.A., dan Maulud Hasan dan Husin R.A., dan Maulud Fatimah Az-Zahra R.A., dan Maulud Khalifah Al-Hadir. Malam pertama Rajab, malam pertengahan Rajab, malam pertama Syaban, malam pertengahan Syaban, musim malam Ramadan, awal Ramadan, pertengahan Ramadan, akhir Ramadan. Dan Al-Makrizi menyebutkan sebagian yang dilakukan pada perayaan-perayaan dan hari-hari raya khususnya 6 Maulud. Syaih Muhammad Bahit Al-Mutilye mantan Mufti Mesir menyebutkan dalam kitabnya, Asanul Kalam Fiyimah Yata Al-Aku Bisunah Wal Bidah Minal Ahkam. 2 bahwa pertama kali yang mengada-adakan 6 perayaan Maulud tersebut yakni, Maulud Nabi S.A., Maulud Ali, Fatimah, Hasan, Husain R.A., dan Maulud Khalifah Al-Hazir yaitu Al-Muizuli dinilah dan itu pada tahun 362H dan bahwa perayaan-perayaan ini berlangsung hingga dibatalkan oleh Al-Afzal bin Amirul Jaisya setelah itu. Siapakah Bani Ubaidiun? Imam Ibn Katsir Rahim Allah berkata dalam kitabnya Al-Bidayah Wani Hayah, Raja Bani Fatimun telah berkuasa selama 280 tahun. Yang pertama berkuasa adalah Al-Mahdi yang merupakan orang Yahudi, lalu masuk ke negeri Maroko dan menggunakan nama Ubaidilah, dan mengaku sebagai keturunan Alawi Fatimiyai, dan mengatakan tentang dirinya, bahwa dia Al-Mahdi, yang mana dakwaan pendusta ini didukung oleh orang-orang yang jahil, sehingga mereka memiliki negara dan kekuatan. Dan mendirikan sebuah kota yang diberi nama Al-Mahdiah dinisbatkan kepadanya, dan dia menjadi raja yang ditaati. Kemudian diteruskan oleh anaknya Al-Quaim Muhammad, kemudian anaknya Al-Mansaur Ismail, kemudian anaknya Al-Muizu Madin, dialah pertama dari mereka yang memasuki negeri Mesir, dan dibangun untuknya Kairul Al-Muiziyah dan Istana-Istana, kemudian anaknya Al-Aziz Nazar, kemudian anaknya Al-Hakim Manshur, kemudian anaknya At-Tair Ali, kemudian anaknya Al-Mushtan Sir Madin, kemudian anaknya Al-Mustali Ahmad, kemudian anaknya Al-Amir Manshur, kemudian anak pamannya Al-Hafiz Abdul Majid, kemudian anaknya Adiha Dafir Ismail, kemudian Al-Faizisa, kemudian anak pamannya Al-Aziz Abdullah, yang terakhir dari mereka, yang seluruhnya 14 raja selama 280 tahunan. Daulubani Fatimun merupakan halifah yang terkaya, terkejam dan paling dolim, yang paling bejat sejarahnya, muncul di masa mereka kebidahan dan kemungkaran, dan banyak pelaku kerusakan sedikit di sisi mereka orang-orang salih dari para ulama dan ahli ibadah, dan banyak tersebar di negeri Syam agama Kristen, Duru Ziyah, dan Hashisiyah. Inilah sekilas dari sejarah mereka, supaya mereka yang menghidupkan perayaan maulid dan lainnya siapakah taulah dan mereka dalam perkara ini, sehingga mereka mengikuti petunjuk dan menyerupai mereka. Sehingga tidak masuk akal apabila para salafus asolih tidak mengenal hal ini, lalu mereka mengikuti para ubaidiun yang sesat. Sultan Irbil dan perayaan maulid, daulu di Mosulada Ahli Zuhud yaitu Syaih Humar bin Muhammad Al-Mula, daulu dia memiliki satu ruangan yang selalu didatanginya, dan setiap tahunnya di bulan maulid ada undangan yang didatangi oleh para raja, pemerintah, para ulama, menteri dan mereka merayakan hal itu. Abu Syama berkata dalam kitabnya, Al-Baits ala'ainkaril bidewal hawadid ketika membahas tentang maulid Nabi, pertama kali yang melakukannya di Mosul Syaih Humar bin Muhammad Al-Mula, seorang yang salih yang masyur yang diikuti kemudian oleh Sultan Irbil dan yang lain, semoga Allah merahmati mereka. Dan Sultan Irbil di sini adalah hal Muzaffar Abu Said Kukburi bin Zaidud di Inali bin Tabaktakin Sultan Irbil yang wafat tahun 630H, yang paling terkenal dalam merayakan maulid Nabi secara berlebihan setelah ubaidiun, di mana dia merayakannya dengan mewah sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam sejarahnya, beliau berkata, berkata A.S. Saab, telah dihikayatkan oleh sebagian yang menghadiri perayaan Muzaffar dalam maulid di mana dia menyajikan 5.000 kepala bakar, 10.000 ayam, dan 100.000 susu kering, dan 30.000 piring kue manis. Dia berkata, diantara yang menghadirinya dalam pesta maulid para ulama, ahli sufi, dan memperdengarkan nyanyian sufi dari duhur hingga subuh dan dia ikut menari bersama mereka. Dari sini menjadi jelas bahwa perayaan maulid dan semacamnya termasuk kebedahan ubaidiun, kemudian diikuti oleh para ahli zuhud dan raja, dan ikuti oleh orang awam, sebagaimana kita tahu bahwa ini bertentangan dengan masnas syariah dan amalan para salafus salih yang mulia. Walaupun sebagaimana dikatakan bahwa peringatan ini diperbolehkan oleh sebagian ulama seperti Imam Subki, Suyuti, atau Ibnu Hajar dan pernah dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayubi, meskipun kita menghargai jasa para ulama besar tersebut bagi kejayaan Islam dan kaum muslimin, namun ketika hal itu bertentangan dengan syarikat, maka kita lebih mendaulukan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya salallahu alaihi wasalam, apalagi di antara ulama yang sekali bermerekapun ada yang menolaknya, jadi kita menolak perayaan ini bukan dengan pendapat kita sendiri. Seandainya hal tersebut adalah baik, maka pastilah para salafus salih sudah melaksanakannya, karena mereka ada suri taulah dan terbaik dalam kesungguhan melaksanakan ajaran yang baik karena Allah ta'ala'a berfirman yang artinya, dan orang-orang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, kalau sekiranya di Al-Quran adalah suatu yang baik. Tentulah mereka tiada mendahului kami, beriman, kepadanya. Al-Ahqaf. 11. Ibn Katsir dalam menafiskan ayat ini berkata, adapun ahli sunnah wal jamaah mereka mengatakan tentang setiap perbuatan atau perkataan yang tidak pernah dipastikan dari para sahabat, adalah bidah karena seandainya hal itu baik, tentulah mereka telah mendahului kita dalam hal itu mereka tidak pernah meninggalkan satu perbuatan baik pun kecuali mereka segera mengamalkannya. Tafsir Ibn Katsir Juz 7 H 278